Hai semua assalamualaikum jumpa lagi di channel YouTube saya resep betati 77 di video kali ini saya akan membuat menu ringan simple tapi bikin baras nasi ada peketel tahu oseng tempe dengan cabai hijau dan juga sambal tomat pertama kita akan buat untuk peketel tahunnya siapkan lima buah tahu putih kemudian kita lumatkan mohon maaf saya tidak memakai saring tangan ini untuk dimakan sendiri kemudian kita tambahkan satu batang daun bawang satu butir telur garam micin lada bubuk Hai bawang putih bubuk dan juga kaldu bubuk selanjutnya kita tambahkan tepung serbaguna ini saya masukkan secara bertahap lalu diaduk-aduk kita tambahkan lagi untuk tepung serbagunanya tambahkan satu sendok makan kemudian kita aduk-aduk lagi karena ini tahunya tidak saya peras jadi untuk penambahan tepung kita lakukan secara bertahap ya saya tambahkan lagi satu sendok makan tepung serbaguna jadi total untuk lima tahu putih saya memakai tiga sendok makan tepung serbaguna kemudian kita akan siapkan minyak di wajan setelah minyak panas kita bisa goreng tahu untuk ukuran bebas ya disesuaikan dengan selera masing-masing bisa juga untuk dibulat-bulatkan dulu tapi saya hanya yang simpel aja memakai sendok saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini dan mau menonton video ini semak sampai selesai dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini mohon dukungannya untuk like comment dan subscribe Terima kasih selanjutnya kita bisa balik perketel yang sudah kecoklatan yang sudah dimasukkan terlebih dahulu kita bisa pilih untuk dibalik gunakan api sedang cenderung besar untuk menggoreng dan juga gunakan minyak yang cukup banyak supaya matang merata kemudian kita bisa pilih atau angkat pake yang sudah matang kita angkat lalu kita tiriskan kemudian kita bisa masukkan lagi adonan di minyak yang kosong atau mungkin bagi teman-teman yang enggak suka nanti memasukkannya sekalian setelah semua diangkat juga bisa kemudian untuk yang matang bisa kita angkat lalu kita tiriskan selanjutnya kita akan membuat sambal tomat kita akan goreng bumbu di minyak bekas goreng untuk tahu ini ada bawang putih bawang merah cabai rawit cabai keriting dan juga tomat untuk terasinya saya bakar mohon maaf saat memasukkannya tadi ternyata tidak terekam setelah layu kita akan angkat kemudian kita akan haluskan kita tambah ini untuk terasinya saya bakar ya tidak saya goreng kemudian tambahkan gula aren dan juga sedikit garam sedikit micin kalau yang enggak suka micin bisa diskip atau bisa tidak pakai selanjutnya kita akan ulek sampai halus kira-kira seperti ini sudah cukup kemudian untuk menu ketiga kita akan membuat kosengan tempe dengan cabai hijau selanjutnya kita siapkan dua papan tempe lalu kita iris kecil-kecil kemudian kita panaskan minyak setelah minyak panas kita bisa masukkan tempe yang sudah kita iris ini saya menggunakan minyak bekas tadi menggoreng tahu dan mungkin juga menggoreng untuk sambalnya kita bolak-balik tempe kemudian kita biarkan sampai setengah matang tidak terlalu kering kira-kira seperti ini sudah cukup kita akan angkat dan tiriskan lalu kita bisa masukkan lagi untuk sisa tempe yang belum digoreng selanjutnya kita akan menumis bumbunya karena ini minyaknya terlalu banyak kita akan ambil ini minyak jelanta atau minyak bekas menggoreng tempe tadi kita bisa masukkan bawang merah bawang putih kemudian cabai rawit yang sudah kita iris-iris kemudian kita akan tumis sampai harum setelah harum kita bisa masukkan cabai hijau besar yang kita potong serong kita bisa tumis sampai cabai hijau nya layu selanjutnya kita bisa masukkan sedikit gula aren garam micin yang nggak suka bisa diskip kita aduk-aduk sampai tercampur merata sampai matang juga kemudian kita masukkan tempe yang sudah digoreng tadi kita masak kemudian kita bisa tambahkan sedikit air kita aduk-aduk sebentar tambahkan juga satu saset kecil kecap manis kemudian kita akan aduk-aduk sampai tercampur merata terakhir kita bisa tambahkan daun bawang ini saya ambil hijaunya saja kemudian kita aduk-aduk setelah daun bawang yang layu kita bisa matikan api selanjutnya kita bisa angkat lalu kita taruh di piring atau di wadah meskipun ini hanya osengan tempe dengan cabai hijau tapi ini tuh enak banget bisa bikin baris nasi teman-teman mungkin bisa mencobanya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau menonton video ini sampai selesai semoga video kali ini bisa menginspirasi teman-teman semua untuk menu buka puasa nanti malam semoga bermanfaat wassalamualaikum selamat menikmati